Maulaya salli wa sallim ta'imat abada ala habibika khairil anjikun li Apa yang disampaikan oleh Pak Efes untuk seluruh masyarakat Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya Khususnya kepada rekan sejawat pori beserta keluarga serta masyarakat luas Yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan Dan nantinya di pengadilan akan saya bertanggung jawabkan Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga Dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai Nasiatin kazibatin khotiah Nasiatin ubun-ubun kazibatin pembohong Khotiah Pelaku dosa Padahal yang berdosa itu kan tangan Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak Orang bisa kena stroke ringan Itu makanya sujud kita itu mesti lama Allahu Akbar Subhanallah Subhanallah Sampai darah itu turun Banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk Lalu tegak lagi Kata darah itu apanya maksud Serius tak sembahyang Itu maka bapak ibu sehat-sehat segar-segar Padahal tugas di PTA ini berat Kenapa? Karena sujudnya sempurna Subhanallah Banyak orang sujud itu macam tempel pos Mantang-mantang tempat kerja dia pakai martil Cepat dia buat Ini berpengaruh luar biasa darah ini Nauseatin ubun-ubun Kazibatin pembohong Kotiatin pelaku dosa Padahal yang melakukan dosa kaki Padahal yang melakukan dosa tangan Padahal yang melakukan dosa mata Padahal yang melakukan dosa telinga Yang melakukan dosa maaf kemaluan Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari Ubun-ubun Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang Ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun Maksudnya atas Jangan ubur-ubur Ubun-ubun inilah yang memerintahkan Itulah makanya ketika kita wuduh itu yang diusap Kepala Ubun-ubun inilah yang memerintahkan Masak siapa ini? Ubun Saya kalau cerama buka topi Itu tujuannya untuk memperhatikan langsung Yang kedua untuk ngasih tahu Saya tak gundul Yang gundul yang tersinggung Tidak ada niat Ada alat scanernya Subhanallah Masya Allah Sama macam ajaran Islam Satu hari kita men-scan kepala lima kali Subuh Zuhur Asar Maghrib Insya Itu yang jamaah webinar Ada pun di PTA Tahajudnya Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia Yang terhormat Yang luar biasa Amin Jadi setiap saya mengatakan itu Itu bisa jadi doa Belum terwujud Jadi kalau saya berdoa Untuk saudara saya Dikirim Allah Malaikat Apa kata Malaikat? Amin Kabulkan doa orang ini Walakamiflu Maka kau dapat sama Seperti yang kau doakan Lalu apa bentuk efeknya Terhadap makanan Tadi Pak Ustad Apa pula yang merubah Integritas kita Maka sesungguhnya Segala yang kita makan Mempengaruhi cara berpikir otak kita Jangan heran Kalau ada ketemu orang Isi otaknya kotor terus Gara-gara makanannya Berefek ke kepala Makanya saya kalau diajak orang makan Terus saya tengok-tengok dulu orang Saya tengok Dugaan langgar etik berujung 30 hari Ferdi Sambo di Mago beribok Irjen Ferdi Sambo Duga melakukan penggaran prosedur Terkait pendanganan kasus Tewasnya Brigadir Nofriyansha Yesuah Utabarat Atau Brigadir J Kini Ferdi Sambo Ditempatkan di tempat khusus Mako beribok Ferdi Sambo Disebut tidak profesional Dalam hal pengambilan CCTV Hal itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Waskriksus Atau Inspektorat khusus Dari hasil Irjen Ferdi Sambo Duga melakukan penggaran prosedur Dalam penanggaran tindak pidada Meninggalnya Brigadir J Di rumah dinas Kadif Propampolri Ujar Dedy Pada Sabtu 6 Agustus 2022 Dari hasil Pemeriksaan Irsus Terhadap sekitar 10 saksi Dan beberapa Budi Irjen Ferdi Sambo Duga melakukan penggaran Terkait menjangkut Pasalah Ketidakprofesionalan Dalam olah TKB Dedy menyebut Irjen Ferdi Sambo Dibawa ke Mago Beribok Pada Jumat sore Dia mengaku Hal itu Berpakan arahan